Al-Fatihah Al-Fatihah Pada beberapa waktu terakhir ini, dunia sedang dilanda musibah besar, yakni pandemi COVID-19. Seluruh dunia termasuk Indonesia. Di sisi lain, dalam lingkup negara kita, banyak peristiwa terjadi yang belakangan ini dikategorikan sebagai bencana dan musibah. Makna musibah itu adalah peristiwa yang menimpa, yang tidak diinginkan dan biasanya adalah menyedihkan. Misalnya tragedi terkait dengan Sriwijayaen, gempa bumi, banjir bandang di berbagai wilayah, gunung meletus. Dan berbagai hal yang lain termasuk kaitannya dengan beberapa ulama muda yang meninggal, mendadak. Nah hal ini kemudian menimbulkan banyak hal yang kita bernung kembali. Apakah ini yang dinyatakan oleh hadis rasul terkait dengan ciri-ciri tandanya akan kiamat. Ya ini ditandai hadis-hadis diantaranya bahwa ketika kehusukan sholat semakin hilang, banyak orang meninggal mendadak dalam jumlah besar. Dan kemudian juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu sifatnya adalah bencana dan kemudian itu membuat kita berpikir ulang. Apakah ini benar-benar sudah dekat? Karena pada saat itu ketika rasul ditanya, kapan hal yang akan terjadi rasulullah? Rasulullah menjawab, kalau semua itu akan terjadi, maka tunggulah saat datangnya hari kiamat. Di antara hadis-hadis yang kemudian dirujuk misalnya hadis Bukhari Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi keempat. Kemudian dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa ketika para sahabat kunna julusan indah rasulillah s.a.w. Ketika para sahabat kami duduk bersama rasulullah s.a.w. Dan kemudian Rasulullah menuturkan sebuah hadis. Di antara ciri datangnya kiamat adalah yakni kematian yang sangat dahsyat. Apakah pandemi ini merupakan juga kematian yang dahsyat? Dan setelah itu akan terjadi gempa bumi yang banyak. Nah, ini kemudian kita berpikir ulang. Apakah benar-benar kiamat sudah dekat? Kamu muslimin, muslimat, rahimahumullah. Untuk menjawab hal ini, kita perlu merujuk kepada ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi. Karena dalam surat Al-Hashr 18, itu ketika Allah berfirman Para mufasir menyebut Lihot besok kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah hari kiamat. Dan kemudian kenapa? Kok hari kiamat yang kita tidak tahu kapan datangnya itu dikatakan hot? Nah, para mufasirnya katakan Setiap sesuatu yang pasti datang itu adalah sangat dekat. Hari kiamat pasti datang. Kematian pasti datang. Dan itulah kenapa sangat dekat. Maka kematian juga sangat dekat dan kemudian hari kiamat itu juga sangat dekat. Akan tetapi yang pasti tidak akan ada yang tahu sebenarnya kapan akan terjadi hari kiamat itu. Karena segala sesuatu yang pasti datang sebagaimana para mufasir mengatakan itu adalah sangat dekat. Nah, dalam menghadapi ini kita umat Islam harus bijak. Jangan kemudian menjadi panik. Kemudian menjadi takut. Menjadi tidak produktif. ketika mendapati tanda-tanda yang menunjukkan akan sangat dekatnya hari kiamat. Nah, berbagai peristiwa musibah itu apa informasi Al-Quran terkait dengan fenomena itu? Ternyata Al-Quran sudah memberikan guidance, memberikan informasi, petunjuk kepada kita. Yang pertama dalam surat Asyurah itu misalnya. Yang terkait bahwa bencana itu diantaranya adalah karena faktor tangan-tangan manusia. Allah berkiriman, bahwa apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Musibah-musibah yang terjadi apakah diantaranya banyak yang karena tangan manusia. Kemudian yang kedua, bahwa setiap musibah itu terjadi karena hak prerogatif Allah. Kita sekarang pandemi misalnya. Semuanya itu pasti dengan izin Allah. Dalam surat Tahu 11, Allah berfirman, Maha soba mim musibatin illa bi'idhnillah wa mayu'min billah yahdikolah. Bahwa semua, bisa dikatakan, tidak ada suatu musibah pun, yang menimpa seseorang, itu kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti bahwa musibah itu adalah hak prerogatif Allah. Dan inilah kemudian dalam surat Anak Kabut, Allah berfirman, Apakah orang itu menyangka kalau dia sudah mengatakan beriman itu tidak akan diuji? Pasti akan diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan hilangnya anggota keluarga, diuji dengan berbagai hal yang musibah dan bencana. Dan itu akan Allah akan tahu siapa yang kadibin, yang bohong berimannya kepada Allah, dan yang sadikin, yakni yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Nah, inilah titik poin yang harus kita tekankan. Bagaimana dalam menghadapi semua musibah, itu kita senantiasa bergantung kepada Allah. Dan pandangan yang ketiga, al-Infantasi Al-Quran. Dan ini adalah yang namanya musibah itu adalah takdir. Dalam surat Ahadi 22, Allah berfirman, Dan ini apapun musibah yang terjadi di bumi, pada diri kita, di bumi sekarang pandemi, di diri kita ini banyak juga yang mengalami banjir, mengalami meninggal mendadak, bahkan kemarin ada salah seorang rekan yang mendadak di kantor meninggal dunia, itu semuanya adalah takdir Allah. Dan kemudian, bagaimana kita menghadapi ini? Al-Quran sudah memberikan keadaan yang sangat lengkap. Apa yang digaidenkan? Al-ladina idha aswabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaih wajan. Ini mentalitas yang harus betul-betul kita tanamkan. Bahwa inna lillahi sesungguhnya kita itu adalah milik Allah. Wa inna ilahi raji'un. Dan kepada kitanya, kepada Allah lah kita ini akan kembali. Ini bukan hanya segedar kalimat ketika kita mendengar musibah, akan tetapi harus betul-betul mengunjang dalam diri kita, bahwa kita itu milik Allah dan pasti kembali kepadanya. Maka dalam kata ekonomi Islam, kepemilikan mutlak itu adalah milik Allah. Kita memiliki rumah, memiliki harta, memiliki keluarga, itu adalah kepemilikan yang nisbi. Dan semuanya, pemilik mutlaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dititipi, maka tidak sewajarnya ketika orang yang dititipi, diambil oleh yang punya, kemudian menjadi tidak mau. Dan kemudian apa yang disuntungkan terkait dengan hal ini, Berikah kabar gembila kepada orang-orang yang tunduk dan bantu. Ya, ini mereka siapa? Yang senantiasa sabat terhadap musibah yang menimpa mereka. Nah, ketika terjadi musibah, maka berdo'alah, yang sebagaimana diajarkan al-hadis, Ya Allah, berikanlah pahala dalam menjalani musibah ini. Dan berikanlah, saya ganti yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan demikian, kita bisa senantiasa positive thinking terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Dan senantiasa, kita selalu berharapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.